Warga rusak dan satu diantaranya ambruk setelah diterjang angin kencang di Kabupaten Serang Banten. Beruntung empat orang penghuni berhasil menyelamatkan diri sebelum rumah ambruk. Pemirsa banjir yang melanda kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang Banten meninggalkan kisah pilu. Tiga pemuda tewas di lokasi usai tersengat listrik saat memperbaiki mesin pompa air. Siswa kelas 4 SD di Banyuwangi, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Di atas pintu kamar tidurnya menggunakan seutas tali tambang. Diduga kenekatan anak bungsu dari dua bersaudara ini lantaran sering dibuli sebagai anak yatim yang tak punya ayah. Dapatan menggasak ponsel seorang pengamain di lubang buaya Cipayun, Jakarta Timur di amuk warga. Meski sempat marikan diri pelaku berhasil ditangkap usai dilacak oleh korbannya melalui layanan penyimpanan data. Petugas gabungan poda Jambi terlibat cekcok dengan pasangan kekasih saat menggelar razia penyakit masyarakat di kota Jambi. Pasangan kekasih itu menolak diamankan dan pedali telah menikah siri. Aksi pemuda mencuri di rumah aparatur sipil negara ASN Pajak di Pangkal Pinang terekam CTV. Pelaku diketahui baru satu bulan keluar dari penjara. Terangnya video ambulansi yang membawa jenazah terjebak kemacetan panjang di jalan lintas Sarulangun, Jambi. Ternyata jenazah merupakan pasien dari rumah sakit umum daerah Raden Matahir, Jambi. Dua rong supir angkutan kota angkot di Ambon, Maluku, terlibat adu jotos. Keributan ini disaksikan banyak warga hingga jalan sekitar menjadi macet. Lantaran hendak melawan arah sebuah bajai ugal-ugalan tertabrak pengendara motor yang melaju kencang di jalan Pangeran, Jayakarta, sawah besar Jakarta Pusat siang tadi. Detik-detik kecelakaan yang membuat kedua pengendara nyaris baku hantam itu pun terekam kamera dashboard mobil. Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan kekasih Mario Dandi Satrio Age sebagai pelaku penganiaan David. Sementara identitas pemilik Rubicon yang dipakai oleh Rafael Alundrisambodo berada di gang sempit. Hari ke-10 perawatan di rumah sakit, kondisi kurban penganiaan David usura membaik. Namun kasus hukum tetap akan diproses. Pelajar di Samarinda, Kalimantan Timur nekat mengancam gurunya dengan menggunakan senjata tajam hanya karena tak terima ditegur saat pelajaran olahraga. Akibat ulah tidak terpujinya, kini pelajar tersebut dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah. Sejumlah tingkah lucu ditampilkan beberapa pembalap USPK sebelum mengaspal di Sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Seorang pembalap bahkan viral di media sosial setelah membeli BBM eceran. Liga Futsal Profesional 2022-2023 di akhir pekan ke-6 menyuguhkan 4 pertandingan seru dan menarik. 8 tim saling berhadapan memperbutkan poin demi poin kemenangan untuk menjadi yang terbaik di olahraga futsal tanah air. Losi Utara ditargetkan dapat menulang suara bagi Partai Perindo dalam pemilu 2024 mendatang. Selain fokus pada perolehan kursi di DPR, Partai Perindo juga akan mencetak calon legislatif berkualitas yang akan berpihak pada kepentingan masyarakat. MNC peduli melalui program MNC Love Donation kembali menggelar asis sosial donor darah bekerjasama dengan unit transfusi darah rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dikelar di iNews Tower Kebun Siri, Jakarta Pusat. Pelaksanaan donor darah ini ditinjau langsung. Executive Chairman MNC Group Hari Tanu Sudipyo. Menyantap sop berkuah panas saat cuaca dingin memang paling pas. Nah bagi pecinta makanan kuah pedas bisa mencicipi sop janda. Sop kuah bening dan gurih yang berisikan daging iga dan butut sapi, cabai hijau muda melimpah dan rempah Jawa Sunda. Wah bikin ngiler ya. Berikut liputannya. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC peduli melalui nomor klik di bawah ini atau scan kuris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Anda dapat menyaksikan siaran Digital GTV melalui channel 28UHR. Saya Renia Romsari, selamat malam dan sampai jumpa.